Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menutorialkan tentang kinematika. Ya, izinkan saya untuk fullscreen. Nah, isi dari tutorial ini ada pendahuluan, gerak lulus beraturan, GLB dan GLBB harusnya. Ini GMP dan GLBB harusnya. M ini, maaf. Ini gerak jatuh bebas, ada gerak parabola. Ya, pendahuluan dulu. Nah, kinematika itu ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa meninjau penyebab benda itu bergerak. Kalau dinamika, dia ilmu yang mempelajari gerak benda dengan meninjau penyebab benda itu bergerak. Nah, gerak merupakan perubahan kedudukan benda terhadap titik acuan. Misalkan kita bergerak dari titik A, titik B, maka artinya ada perpindahan di sana, pasal waktu T, sehingga itu bisa kita katakan sudah itu bergerak. Nah, macam-macam gerak ada 5, GLB, GLB gerak benda itu bebas, gerak parabola, gerak melingkar, dan gerak rotasi. Nah, ciri-ciri gerak lurus peraturan, yaitu percepatannya 0, dan tidak ada perubahan kecepatan tentunya. Nah, besar jaraknya, X sama dengan V kalikan T, dengan X adalah jarak, dan T adalah waktu, V kecepatan. Nah, ini jarak sama dengan kecepatan mengalikan waktu. Nah, grafik jarak terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu masing-masing adalah, nah, kalau ini grafik kecepatan terhadap waktu, jelas dia konstan. Yang kedua, grafik jarak terhadap waktu, sehingga dia membentuk garis linier, persamaan garisnya. Kenapa garis linier? Karena persamanya X sama dengan V kalikan T, ini sama dengan Y sama dengan M kali X. Sehingga, ini adalah grafik untuk persamaan garis satu dimensi. Eh, bergerajat 1. Nah, ini kita membahas tentang GLBB. Ya, ada percepatan dan kecepatan. Nah, ciri-cirinya, percepatan tidak sama dengan 0. Nah, percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T. Yang artinya sama dengan V2-V1 dibagi T2-T1. Nah, sehingga kalau percepatan sesaat, kita limitkan aja pada saat T mendekati 0, dari delta V per delta T sama dengan DV per DT. Ini lumrah dikalkulus seperti ini memang. Nah, kecepatan rata-rata, V sama dengan delta X per delta T sama dengan X2-X1 per T2-T1. Sehingga V sama dengan limit T mendekati 0 dari delta X per delta T sama dengan DX per DT. Nah, ini ada contoh soal. Ya, contoh soal misalkan sektor posisi suatu partikel diberikan oleh persamaan R sama dengan 30T pada arah I atau pada arah X ditambah 40T-5T kuadrat pada arah J atau pada arah Y. Nah, kecepatan sesaat bagi fungsi T adalah, nah, kecepatan sesaat terumusnya apa tadi? Jadi, V sama dengan DX per DT. Nah, ini X bisa, Y boleh, Z boleh, Teta boleh, R juga boleh. Oke, artinya apapun dia yang di atas X ini adalah sebuah posisi. Dalam hal ini, itu R, DR per DT. Nah, kita turunkan aja ini. D per DT dari fungsi R, kita turunkan 30T jadi 30. Nah, 40T kita turunkan terhadap T jadi 40, 5T kuadrat kita turunkan terhadap T jadi 10T, minusnya diiputin aja. Sehingga, kecepatan sesaatnya adalah 30I plus 40 minus 10T pada arah D. Berikut cara menurunkan rumus untuk 3 rumus GLBB. Nah, rumus pertama, ini kita gunakan A sama dengan DV per DT. Kita gunakan ini, A sama dengan DV per DT. Ya, lalu kita pindahkan ke ruas kanan, DV sama dengan A, DT. Jadi, kita integralkan dari V0 sampai V fungsi T. Pemilihan batas ini terserah, terserah simboliknya. Yang penting, apapun dia pada titik bawah ini merupakan fungsi visis yang awal, pada keadaan awal. Dalam hal ini, visisnya adalah kecepatan, sehingga di bawah ini adalah kecepatan awal. Yang atas adalah kecepatan pada saat T yang ingin kita tentukan. Nah, pada ruas kanan, A, D, T, ya kita integralkan terhadap T dari waktu awal sampai waktu T yang kita tentukan. Kita integralkan, menghasilkan V fungsi T dikurangi V0 sama dengan A dikalikan T dikurangi T0. Sehingga menghasilkan ini, ya, VT V0 plus A dikalikan T min T0. Nah, kalau T0-nya 0, ini pemilihan, pemilihan batas. T0-0 artinya benda itu bergerak pada saat T, sehingga VT-nya sama dengan V0 plus AT. Oke, itu rumus pertama. Rumus kedua, ini kita bisa turunkan juga dari A sama dengan DV per DT. A sama, sehingga A bisa kita ekstensi rumusnya, bisa kita perluas. Nah, menjadi DV per DX dikalikan DX per DT. Nah, ini DX sama DX kan bisa mencoret. Ya, bisa mencoret, kalau dicorek ini balik lagi ke sini. Makanya kita perluas jadi ini. Loh, ini ada DX per DT. Maka DX per DT-nya apa tadi? V. DX per DT-nya ini V sama dengan DX per DT. Sehingga kita integralkan. ADX sama dengan integral VDV ketemu ini. AX sama dengan setengah T kuadrat. Masukkan batasnya. Kita pilih X0 sama dengan 0 juga. Sehingga ketemu ini. Ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AX. V0 kecepatan awal. VT kecepatan akhir atau kecepatan pada saat T yang ingin kita tentukan. A, percepatan. X, perpindahan atau jarak. Nah, kita bisa turunkan juga rumus yang ketiga. Nah, caranya rumus ini masukkan ke sini sehingga ketemu ini. Ya, intinya itu. Ini kita kuadratkan ketemu ini. Ini tetap. Sehingga V0 kuadrat dan V0 kuadrat sangat mencoret. Kedua ruas tak kalikan separ 2A. Sehingga ketemu X sama dengan V0 T plus tengah AT kuadrat. Ini ada plus minus. Maksudnya itu plus dipercepat, minus diperlambat. Nah, ini grafiknya. Kalau dia percepatan terhadap waktu, dia konstat. Kalau dia kecepatan terhadap waktu, dia bentuk garis lurus. Ya, VT, V0 plus AT. Karena ini berpangkat 1. Kalau dia X terhadap waktu, setengah AT kuadrat ini kan berpangkat 2. Sehingga grafiknya parabolik. Nah, berikutnya ada contoh soal lagi. Sebuah mobil balap dipercepat dari kecepatan 0 sampai 36 km per jam dalam setelah waktu 5 sekun. Tentukan percepatan rata-rata mobil tersebut. Nah, jawabannya. Nah, 36 km per jam. Kita konversi ke meter per sekun. Jadinya 10 meter per sekun. Percepatan rata-rata. Ya, delta V per delta T. 10 kurangi 0 dibagi 5 kurangi 0 sama dengan 2. Ini 0 maksudnya asumsikan saja. Dia dari 0. Nah, ini memang kecepatannya dari 0. Sehingga waktunya dari 0 juga. Kalau gerak melingkar. Sama saja. Ya, A digerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Itu A. Kalau digerak melingkar. Berubah beraturan. Itu alpha. X-nya diganti ceta. Kecepatannya digantikan omega. Ini persis caranya. Ini juga bisa dipelajari dan diturunkan dengan cara yang sama. Seperti sebelumnya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, berikutnya ada contoh soal lagi. Ini. Misal benda 40 gram. Dia pada lantai horizontal yang licin. Kemudian pada benda dikerjakan gaya 12 N. Yang arahnya memutuk sudut 60 derajat. Ini tidak ada Celsius ya. Dengan bidang horizontal ke atas. Jarak tepuh benda tersebut selama 2 detik pertama adalah. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Masanya 40 gram. Gayanya 12 N. Perfensi ke kilogram jadi 0,04. T-nya 2 sekon. Nah, kita cari dulu percepatannya. F. F ini kita proyeksikan ke cos 60. Kenapa cos 60? Karena F-nya kan masih kesana. Kesana terhadap sumbu horizontal. 60. Kita harus proyeksikan ke sumbu X. Artinya, proyeksinya ke sini, sini, sini. Sehingga dia menjadi cos. Ya. 12 cos 60 kan. Cos 60 kan setengah. 12 kali setengah kan 6. 6 dibagi 0,04. Sama dengan 150. Nah, kita masukkan X sama dengan setengah at kuadrat. Nah, ini dari rumus ini. Ya, V0 T plus minus setengah at kuadrat. Asumsikan V0-nya 0. Sehingga. Sehingga. X sama dengan setengah at kuadrat. A-nya 150. T kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. Sama dengan 300 meter. Berikutnya, gerak lulus beraturan. Terhana. Ya, θ-nya sama dengan omega T. Kecepatannya, V sama dengan omega R. Omega ini kecepatan sudut. Rumusnya 2P dikalikan S. S ini frekuensi. Karena frekuensi sama dengan seperperiode, maka omega sama dengan 2P per T. T besar ini periode. Nah, soalnya sebuah benda. Jika dengan tali sepanjang 2 meter, kemudian diputar. Nah, jika frekuensi putarannya 4Hz, maka kecepatan liniernya adalah V sama dengan omega R. Omega-nya apa? 2P dikalikan R. Dikalikan R. Ya, masukkan semua hal yang diketahui. 2P. 2-nya. F-nya 4. R-nya 2. Masukkan. Sehingga hasilnya V sama dengan 16P meter per sekor. Ini dikali. Nah, berikutnya gerak benda jatuh bebas. Ketinggiannya rumusnya H sama dengan setengah GT kuadrat. Ini rumus cepat. Waktunya sama dengan T sama dengan akar 2H per G. H ketinggian. G percepatan gravitasi. Kalau kecepatannya langsung saja V sama dengan akar 2GH. G ini percepatan gravitasi. H ini ketinggian. Contohnya sebagai berikut. Seorang anak melempar ke atas dengan kecepatan awal. Melemparkan sebuah benda. Ini lupa. Sebuah benda ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekor. Nah, jika G-nya 10 meter per sekor kuadrat. Berapa tinggi bola itu terlempar? Dan berapa lama bola di udara sebelum kembali ke tangan anak tersebut? Nah, ingat rumusnya V kuadrat sama dengan V nol kuadrat min 2GH. Kenapa min? Kenapa ini A-nya jadikan G? Karena pertama, karena dia kan percepatannya dipengaruhi percepatan gravitasi. Kenapa minus? Karena kalau kita melempar ke atas, maka gerakannya diperlambat. Nah, pada ketinggian, pada saat ketinggian pada bola pada tinggi maksimum, V nol. Sehingga V nol kuadrat sama dengan 2GH. Maka H-nya sama dengan V nol kuadrat per 2G. V nolnya 10. Kita kuadratin. 10 x 10, 100. 2G. 2 x 10, 20. 100 per 20 sama dengan 5 meter. Nah, kita cari bola itu terlempar di udara berapa lama. Nah, saat dia melempar di udara, artinya bola itu kan saat dilemparkan kemudian kembali. Artinya saat bolanya bergerak ke atas, ditambah bola tersebut bergerak ke bawah. Sama dengan 2 x waktu. 2 T. Sehingga T di udara sama dengan 2 x T. T-nya rumusnya apa? Akar 2H per G. Akar 2H per G. Masukkan H-nya 5, G-nya 10, sama dengan 2 setor. Yang terakhir tentang gerak parah bola. Ini misalkan Anda seorang wisudawan melemparkan topi dengan kecepatan 25 meter per sekon, membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang horizontal. Maka topi tersebut akan menerak pada jarak berapa? Nah, diketahui dulu. V-nya 25 meter per sekon, T-nya 45 derajat, ya, V-nya jarak maksimum. Sehingga jawabannya ini. Rumusnya X sama dengan V0 kuadrat sin 2 T per 2G. Ya, ini rumus jarak maksimum. Masukkan semua variable yang diketahui. V0-nya 25, 2 T, T-nya 45, 2 x 45, 90, sin 91, dibagi 2G. G-nya berapa? 9,8. Bisa 9,8, bisa 10. Boleh. Sehingga jarak maksimumnya 63,8 meter. Nah, sekian. Tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.